Al-Fatihah Tanah mumpuni kan lama, menjadi kutub kan lama Ada yang menjadi kutub itu cuma beberapa jam terus meninggal gak kuat Ada yang rambutnya hitam semua Ketika menerima makam kutubia langsung putih kabih Seketika itu langsung beruban, gak kuat Ada yang memang mampu, ada yang langsung stroke Belawang kan jenak bin, rima wahyu aja musim dingin yang dibawah 10 derajat itu kering ketenok Sedina Ali ketika Nabi menerima wahyu di pangkuannya Sedina Ali bin Abi Talib Serasa paha saya ini kayak hancur di timpah gunung Dari beratnya kanjeng Nabi Ketika menerima wahyu Wabut Menerima ikrawe ketakutan Gitu Sampai wangsul diselimuti Masih ketakutan seperti itu Gitu juga makam kutubia karena kan Ulama kan warasatul ambiya Ulama yang apa yang warasatul ambiya Kan gitu Ulama yang jadi profesi Profesinya apa? Ulama ya Makan ini istilah orang Jawa Timur Ada ulama, ada ngelama Ngelama itu kurang ajar Bahasa Jawa Timur Ngelama Pernah denger gak? Belum pernah Ngelama Ulama ya Ngelama Yang betul-betul ulama Yang betul-betul warasatul ambiya Pewaris para Nabi Dalam segi ma'kom Makanya kan Majazah Tawhid ya Majazah ayakuna mu'jizatan Jazah ayakuna karamatan Yang bisa menjadi mu'jizat para Nabi Bisa juga mungkin menjadi mu'jizat Menjadi karamah para wali Kan yang tau Makanya kan ada wali Seperti yang betul-betul Eh ya ulama yid Menghidupkan orang mati Kan Nabi Isa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mengembalikan mata yang lepas Nabi Muhammad Mengembalikan mata yang lepas Kembali Diludai menjadi sembuh Dirijis yang copot Lidah yang lepas Dikembalikan lagi Banyak cerita-cerita yang seperti itu Yang mana di luar akal Yang jendengnya Mu'jizat karamah Yang di luar naral Banyak orang sekarang yang mulai digiring Untuk masuk akal Tidak rasional Ke arah liberal Padahal Kalau seandainya Agama itu dengan akal Hidin Ali bilang Maka mas'ul khuf Kok yang dimasah kok atas Khuf Nama kan agamanya bukan dengan akal Semuanya di luar naral Sama kayak rezeki Kalau rezeki itu dengan S1, S2, S3 Dengan jabatan Dengan gaji Yang kewan reksomangan Yang kewan sekolah Sekolah Nah hewan kan sekolah aja enggak Akal aja enggak punya Tapi bisa hidup Bisa dapat rezeki Yang ngeimangan anaknya Yang ngeimangan bojone Hewan Padahal enggak punya Akal kan Kalau seandainya Menikah itu dengan akal Ya tanaman enggak bisa saling Menikah Membuai Padahal tanaman kan ya Ada tanaman yang Saling apa Membuai Kayak kawin Ibaratnya manusia kawin gitu Ini semua yang terjadi itu Enggak bisa dinalar dengan akal Nah itu yang mau digiring sama Orang-orang di luar Ahlusunawil jamaah Untuk tidak mempercayai itu Makanya kan di Yemen kan Banyak makam-makam di bom Ya karena untuk menghilangkan sejarah itu Mereka menganggap orang ziarah kuburi Nyembah kubur Ya sopoh yang nyembah Mulai zaman bien Zaman wali songong sampai sekarang Tanya orang ziarah kubur Jadi kan nyembah Sunan kali joga kan nyembah Lo cuma Ngalap berkai Nyundungannya Tawasul Perantara Nah kalau orang ziarah Sirik Ya berarti Anak minta uang jajan Ke orang tua ya sirik Gue yang jeluhin Bawang tuamu Jeluh begus ke Allah langsung Jeluh kiriman Anak kuliah Minta kiriman uang Minta uang jajan Minta uang makan Jangan minta uang makan Sama orang tua ya Minta sama Allah langsung Syirik Menyekutukan Allah Minta kok sama selain Allah Ya Podo Sama aja Langsung Kusli Allah Bayi selamat menikmati